selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya cakus ngapak di ngurak belut saja nah ini tampilan sepot sungai yang saya pancing kali ini ya pemisah dan lagi-lagi pinggirannya sudah dibersihkan ya alhamdulillah jadi memudahkan saya untuk mencari lubang belutnya ini saya sepil dulu sepot sungainya keren keren banget ya oke nah untuk mencarinya tetap kita di pinggirannya saja ya pemisah nah di bawah sini sudah ada lubang mensurigakan yang ready atau siap dipancing itu oke akan saya coba cek nah untuk umpan saya cuma bawa umpan udang dan keong ya pemisah anak-anaknya susah banget carinya disini malah nggak ada adanya di desa atau di kota jombang oke bismillahirrahmanirrahim kita cek ya apakah lubang belut kita titik-titik pakai umpan udang orang lu yang tahu dapat mil distribution seulement2 dan bisa fokus ber naturale wih 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 wow wih 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 leave langsung naik airnya wih OK saya kitik-kitik ya 뉴스 barang kali mengeluarkan luar lihat langsung ada respon semisal gimana Oh enggak maupun misal Oke kita kasih di dalam saja ya wis mantap-mattup belut ini berwaktu langsung gak bisa Aduh nah ini kelemahan umpan udangnya umpunnya saya begitu kecup biasanya langsung habis soalnya nggak diikat Oke kita cek lagi sudah menanti nih di atas ini asli Oh iya udah lihat akhirnya bibit bisnis untuk trot oke kena langsung wih 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 lumayan pemirsa lihat ih ih montok jempol tangan up nah belut ya pemirsa nah ini belutnya lumayan montok nah ini belutnya pemirsa lumayan ya jempol tangan api ini Oke enggak apa-apalah kita bungkus ya aduh mantap ternyata lubang belut salam satu obi wuhui Hai nah lihat pemirsa di bawah sana ada lubang ya itu kemungkinan jempol tangan oke lubang mini tapi seminimininya belut sungai kalau bisa kita harus tetap punya patoan ya pemirsa sejempol tangan api kita bungkus dan sebawah jempol tangan kita rilis Oke kita coba cek seberapa mini belutnya kita masukkan pelan-pelan saja lah Wih 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 lihat wih wih nantung 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 wih wih ayo eh wuh disenggol jelek banget nyenggolnya pemisah hmm cerot Aduh iya awo masih digigit paling itu oke saya coba lagi ya pemisah tadi saya di prank masih digigit tumpahnya langsung dilepasin jadi mencelat pancing saya nyenggol tripod pisan oke saya coba lagi barangkali masih mau nyenggol Wih 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 mantep pemisah wih 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 wuh besar pemisah jempol kaki ternyata lihat mantep pantesan wih 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 keren oke aduh gaduh bawah eh gaduh atas tipis oke salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setiap Cagus Ngapak kita bungkus salam Satobi Wahwi wih 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 nggak untuk lubangnya banyak lumayan banyak pemisah ya nah ini Saya dapat lubang ya masih saya kitik-kitik dan di depan sana itu yang tadi stroke kedua ya pemisah yang besar lumayan jempol kaki up nah ini lubangnya keren ya nah itu masih utuh dan itu di depan yang strike pertama tadi nah itu oke nanti kita lanjut perburuan kesana ya mencep bergandili kalau mancing kesana karena cukup curam tanggulnya oke pemisah nah ini ada lubang super melompong yang nyenggol pancing saya cerot-cerot ini sekilas seperti lubang tapi tinggi ini asli gede banget wih isinya belut ternyata aduh lumayan jempol tangan api ini oke mantap nah ini sekilas seperti lubang yuyu lubang kepiting atau lubang apa ya pemisah nah yang saya buat yakin kalau lubang belut itu ada tembusannya pemisah di bawah sini tapi sayang tadi gak dari awal ya nah ini di bawah sini ya pemisah ini ada lubang di bawah sini ini saya ambil keongnya nah ini tertutup keong dan saya yakin kepalanya ada dari situ jadi kalau kalian mancing belut kalau posisi menceburkan diri seperti ini ya usahakan cari lubang bawahnya dulu kalau nemu cari eh nemu cari lah kalau sudah nemu lubang bawah baru kita cari lubang atasnya pasti gak jauh dari lubang bawahnya oke semoga bermanfaat nah pemisah itu di depan saya ada lubang super jumbo itu kemungkinan lubang biawak pemisah besar banget ya tadi saya mendapati tiga tiga buah lubang tiga titik di sana ya ukurannya sama sebesar-besar itu biawak jumbo ini asli oke kita lanjut berburu saja nah pemisah lihat di depan sana ada lubang ya ini belum saya apa-apakan lubangnya nah saya beginikan airnya masuk terus nah ini salah satu tip simple saya buat membedakan lubang belut dan kepiting oke kita coba cek bismillahirrahmanirrahim umpahnya tetap udang udangnya bis bosok pemisah tapi lihat-lihat ada pergerakan naik kelihatannya akhirnya turun lagi naik turun tadi ayo dilungkas sedikit lagi wuhh santap belut ya pemisah dulu hai hai kira beluti tuh kong ikut Hai kalau tahu apa ini Hai dulu 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 Astaghfirullah ya Allah maaf lut lut sejari telunjuk tertipu penampilan lubang asem masem-masem Oke biar tumbuh besar ya Pemisah mohon maaf ya bukan saya sombong tapi ya sudah jadi patoan saya itu tadi sejari telunjuk Oke Pemisah nah ini sudah mendekati waktu zuhur ya jadi petualangan saya cukupkan dulu sampai ya di sini ya mancing di spot manapun saya enggak pernah lama-lama Pemisah kiranya dapat lebih dari cukup ya saya pulang memisah ini ada tambak juga ya bisa di depan tapi tambaknya masih aktif jadi saya enggak berani mancing tanpa sejini untuk hasil Oke Mari kita spil hehehe tiga ekor belut ya Pemisah nah itu sudah lumayan inilah layak bungkus semua ya ini yang agak besar ini sempur kaki rezeki saya hari ini tiga ekor dan satu ekor tadi sebesar jari telunjuk saya rilis Alhamdulillah terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video jauh singapak selanjutnya salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati